Halo guys, selamat sore semuanya jadi untuk kali ini saya akan update ya motor terbaru saya walaupun ini sebetulnya motor lama ya Yamaha Soul JT125 yang mode terkecil yaitu disini saya upgrade dari speedometer yang sebelumnya masih menggunakan analog, sekarang saya menggunakan digital, jadi untuk kesempatan kali ini, sekaligus saya mau jalan-jalan sore hari, ya kan sambil untuk menyetting dan mencoba sesuatu yang baru, karena kalau kita bosan dengan motor jangan dijual motornya namun ganti konsepnya, oke jadi untuk tampilan Yamaha Soul JT125 saya yang versi mini ini, meskipun ya tergolong motor yang sudah tua, tahun 2017 namun apabila saya berada di lampu merah atau di jalanan, kalau Yamaha Frigo atau Yamaha Vizio melihat ini pasti mereka semuanya terheran-heran karena di kelasnya itu belum ada motor yang sekecil ini menggunakan upside down depan dan sudah dibekali dengan fitur display yang belakang, jadi dual cakram ya, depan dan belakang itu ada dan suara mesinnya halus ya kan, karena menggunakan knalpot dari Yamaha N-Max tentunya dan untuk tipe motor ini kalian bisa ditahu kan standarnya motor ini tuh adalah ring 14 namun untuk di Yamaha Soul JT125 saya ini sudah dibekali dan dimodifikasi dengan ring 12 tentunya biar terlihat lebih pendek karena ini adalah pemakaian cewek jadi rencananya tuh sorry ini saya mau isi angin ya isi ulang menggunakan nitrocan namun tadi tutup tempatnya jadi ala hasil saya mau muter-muter dulu di alun-alun ya kan sambil ya foto-foto dan memvideo-video sorry ini karena ini ada fitur baru dari motor saya tentunya saya angin mencobanya dan men-setting-setting akurasi daripada speedometer ini ini dia adalah tampilan terbaru dari Yamaha Soul JT mini saya yang dulu waktu terakhir update itu menggunakan velg warna cool hcb ya namun sekarang terlihat lebih elegan karena velgnya sudah saya ganti menggunakan warna hitam tentunya jauh lebih sangar dan nantinya motor ini juga akan dimodifikasi lebih ekstrim lagi nanti kalian bisa lihat ya tentunya modifikasi saya itu simple-simple aja namun terlihat elegan biar orang lain mengira bahwa ini adalah motor keluaran yang terbadu oke ini dia tempelannya meskipun ya belum sehidun milik saya yang GT1M itu tentunya untuk pemakaian cewek lumayan bikin orang lain bertanya kontakon lah ya tuh hampir saja tadi tertabrak ya namun untung aman oke jadi kurasa untuk motor ini itu memang fiturnya itu banyak yang kurang namun kita bisa mendapatkan lebih dengan cara kita memodifikasinya kalau cara saya seperti itu daripada saya menjual motor ini dan mengganti dengan motor yang lebih baru karena memang motor ini sudah tidak diproduksi lagi tentunya akan lebih jarang lagi di jalanannya main celonong aja tuh orang aduh ngering-nering jadi jadi untuk tingkat keakuratan speedometer motor saya ini dengan google map saya cocokkan ini dia selisihnya itu tidak banyak ya sekitar 7 angka misalkan di maps itu 37 di motor speedometer saya itu 30 km jadi kurasa speedometer ini cukup worth it ya dan disini tentunya menambah kegantengan dan disisi lain juga mengurangi rasa kebosenan tentunya jika sudah masih memakai analog tentunya pasti di jalan bikin ngantuk beredah oke guys kurasa cukup sekian ya untuk vlog kali ini jadi nanti jika ada update lagi tentang motor saya akan saya upload ya semoga kalian semuanya terinspirasi dengan karya-karya saya terima kasih buat kalian semuanya yang sudah mendukung channel ini dan sudah menonton video ini sampai selesai ya untuk kalian semuanya terima kasih dan jika kalian bosan dengan motornya jangan dijual motornya namun ganti konsep motornya terima kasih salam cah jowo hop youtube